Ikan Cupang Ikan Cupang adalah salah satu ikan yang kuat bertahan hidup dalam waktu lama Sehingga apabila ikan tersebut ditempatkan di wadah dengan volume air sedikit Dan tanpa adanya alat sirkulasi udara atau aerator Ikan ini masih dapat bertahan hidup Berikut adalah 7 jenis ikan Cupang yang akan saya bahas Ikan Cupang alam bisa dibilang sebagai leluhur dari ikan Cupang modern Yang seperti kita kenal sekarang ini Cupang alam lebih banyak jenisnya daripada Cupang modern dan bentuknya lebih unik Sama seperti namanya Ikan ini memiliki sirip ekor ganda Bukan hanya sirip ekor tunggal yang terbelah dua Tetapi ekor ganda yang benar terdiri atas dua bilah ekor Beberapa dari double tail bahkan tidak memiliki sirip ekor Selain itu jenis double tail cenderung memiliki tubuh yang lebih pendek Kemudian sirip punggung dan sirip tubuh lebih luas Yang biasanya mirip satu sama lain Sesuai dengan namanya Sirip ikan ini berbentuk setengah bulan Orang-orang juga biasa mengenalinya setengah lingkaran atau 180 derajat penuh Atau seperti bentuk huruf D kapital Baik sirip punggung dan sirip dubur Juga lebih besar dari rata-rata dalam ikan cupang jenis halfmoon Kehadiran cupang jenis krontel Diperkirakan hasil dari kawin silang antara cupang yang sudah dilakukan persilangan sebelumnya dengan cupang lain Ikan cupang krontel memiliki penyebaran sirip 180 derajat penuh Istilah krontel biasa disingkat juga menjadi CT oleh orang-orang penggemar cupang Ikan cupang dumbo ini sering disebut cupang big air Karena sirip telinganya yang sangat lebar seperti sayat Ikan cupang dumbo memiliki sirip samping yang lebar bahkan bisa mencapai 5 kali lebih besar Bila dibandingkan dengan jenis ikan cupang lainnya Bentuk sirip samping dari ikan cupang ini juga biasanya memiliki tekstur yang bergerigi Secara fisik jenis ikan cupang ini memiliki sirip dan ekor yang lebih kecil Serta memiliki badan yang lebih besar dan kuat dari jenis ikan cupang lainnya Tetapi bukan berarti jenis ikan cupang ini tidak memiliki bentuk yang indah Ikan cupang giant merupakan salah satu jenis ukuran paling besar diantara jenis ikan cupang lainnya Karena ukuran yang dimiliki ikan cupang ini terlalu besar Menyebabkan ikan cupang giant tidak bisa seaktif ikan cupang yang memiliki tubuh ukuran normal Meskipun ikan ini kurang aktif, ikan ini masih terlihat garang sebagaimana ikan cupang lainnya Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat